Sebuah rekaman CCTV menunjukkan aksi pencurian yang terjadi di Masjid Raya Sumatera Barat. Korban yang saat itu selesai sholat tak menyadari jika handphone miliknya tertinggal di dalam masjid. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, seorang lelaki bersama anaknya berjalan keluar masjid. Pada saat pergi, korban lupa HP miliknya tertinggal di dekat dirinya sholat. Seorang pria datang lalu mengambil HP tersebut. Petugas Sekuriti Masjid Raya Sumatera Barat, Rizky Andi menyebutkan pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan membawa barang hasil curia. Dijelaskannya ketika korban menyadari handphone miliknya tidak ada, korban kembali ke dalam masjid dan mencarinya. Korban melihat ke tempat ia duduk sebelumnya, namun HP tersebut sudah tidak ada. Selaku petugas keamanan, Rizky Andi terus mengimbau agar masyarakat yang datang ke Masjid Raya Sumatera Barat memperhatikan barang bawaannya. Terima kasih telah menonton!